Untuk menghadapi tahun 2019 sebagai tahun inovasi dan kreativitas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong berupaya tingkatkan produk-produk lokal unggulan Tabalong melalui pelaku industri kecil menengah yang telah dibinanya. Dari tahun ke tahun, industri kecil menengah meningkat. Di tahun 2016, Disprindak melatih 170 orang. Dan di tahun 2017, meningkat menjadi 230 orang. Pelatihan ini pun diakui Kepala Bidang Industri Disprindak menghasilkan berbagai produk unggulan, seperti anyaman purun, anyaman bambu, berbagai makanan dan minuman, batik Tabalong, dan masih banyak lagi. Kepala Bidang Industri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong, Junaidi menjelaskan, pihaknya terus lakukan pembinaan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan produknya, terutama agar menjadi lebih kreatif dan dapat bersaing dengan daerah lain. Ini semua produk unggulan yang telah kami bina, POKM yang ada di Tabalong, kami tetap melakukan pembinaan dan evaluasi, sampai di mana mereka meningkatkan kreatifitasnya, supaya peluru kita bisa bersaing ke pasaran yang lebih luas. Tidak hanya di Kabupaten Tabalong saja, tapi ke provinsi bakal sampai ke tingkat pusat. Junaidi menambahkan, Disprindak juga rutin mengikut sertakan produk-produk lokal Tabalong untuk dipamerkan di berbagai event, agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Serlino Varyanti, TV Tabalong, melaporkan.